Penjelasan teori translation menurut beberapa ahli Nah yang pertama Menurut Nirmark Menurut Nirmark, penerjemahan adalah menerjemahkan makna dari sebuah teks dekedalam bahasa lain Sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis teks tersebut Dalam pengantarnya, Nirmark menyampaikan bahwa masalah utama dalam penerjemahan adalah Apakah akan menerjemahkan secara literal dalam arti harfiah atau menerjemahkan secara bebas Yang artinya, bunga-bunga yang tumbuh di kebun Yang artinya, bagaimana mereka dapat hidup dengan penghasilannya Yang artinya, tatih hatinya berbunga-bunga Lanjut ke ahli yang kedua, yaitu menurut Lershon Menurut Lershon, penerjemahan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama Yaitu penerjemahan literal atau penerjemahan harfiah atau literal Dan penerjemahan idiomatis atau idiomatik Yang dimaksudkan oleh Lershon pada penerjemahan idiomatis Adalah penerjemahan yang berdasarkan makna atau yang bertekanan pada makna yang ada pada BSU Dan mengekspresikan dengan menggunakan struktur dan kosa kata Bahasa sasaran Sedang penerjemahan harfiah adalah penerjemahan yang bertekanan pada BSU Atau yang mempertahankan pada bentuk BSU Penerjemahan li menyesuaikan penerjemahan kata demi kata Penerjemahan literal sering menghilang makna yang ada pada teks sumber Karena mempertahankan gramatika dan tidak menyesuaikan dengan konteks Nah Ada pun contohnya sebagai berikut Seorang perawat berkata kepada seorang pasien yang masih kecil It's time for us to take our medicine norm Secara harfiah Kalimat ini artinya Sekarang waktunya kita makan obat Pronomi yang as kita pada kalimat ini merujuk pada perawat sebagai pembicara dan anak kecil itu sebagai teman bicara Dari kalimat ini Kalau diterjemahkan secara harfiah Artinya perawat dan pasien itu akan makan obat Tetapi Makna yang dimaksud pada BSU bukanlah demikian Si perawat tentunya tidak ikut makan obat karena dia bukan pasien Penggunaan pronominya as pada kalimat ini Merupakan cara perawat berempati pada pasien tersebut Menurut Molina dan Albir Menurut Molina dan Albir Teknik penerjemahan memiliki lima karakteristik Yang pertama Bahwa teknik penerjemahan harus mempengaruhi hasil terjemahan Yang kedua Harus diklasifikasikan dengan perbandingan pada teks BSU Yang ketiga Penerjemahan harus berada dalam tataran mikro Yang keempat Penerjemahan harus saling berkaitan Tetapi tidak berdasarkan konteks tertentu Yang kelima Penerjemahan harus bersifat fungsional Selanjutnya Ada pun contoh dari teori dalam translation Yang digunakan oleh Molina dan Albir tadi Pertama Contoh yang pertama As wide as now Yang artinya seputih kapas Contoh yang kedua Direkturat General Yang artinya Direkturat Jenderal Contoh yang ketiga A fire of skisor Yang artinya sebuah gunting Nah baiklah selanjutnya Dari beberapa penjelasan kami tadi Mengenai teori translation dari para ahli Selanjutnya disini kami akan membuat kesimpulannya Jadi kesimpulannya adalah Dari urayan diatas Ada pun hal yang pertama Yang dapat kami ungkapkan adalah Adanya kesamaan antara keduanya Dalam menguraikan teori mereka Pertama Meskipun Newmark menggunakan istilah Metode penerjemahan terhadap teorinya Dan Larson menggunakan istilah jenis-jenis antara keduanya Penerjemahan dalam teorinya Akan tetapi dapat dengan jelas dilihat Kesamaan antara keduanya Yang kedua Pada dasarnya Mereka memberikan deskripsi Mengenai tahapan-tahapan Dalam melakukan penerjemahan Atau proses penerjemahan Mulai dari penerjemahan yang masih menterjemah Yaitu menerjemahkan kata demi kata Hingga penerjemahan yang sangat bebas Yang ketiga Penggunaan istilah idiomatis Oleh Newmark dan Larson jelas berbeda Metode penerjemahan idiomatis Menurut Newmark Bukanlah tujuan yang akan dicapai Dari penerjemahan itu Karena Pada penerjemahan ini Menggunakan kata-kata sehari-hari Dan menggunakan idiom-idiom Yang tidak digunakan pada teks sumber Bagi Larson Tujuan penerjemahan adalah Mencapai penerjemahan idiomatis Penerjemahan yang tidak diperoleh Dari kata demi kata Tetapi Dari gabungan makna yang ada Dari kata-kata Dan struktur gramatikal Yang digunakan yang sesuai dengan Struktur BSA Baiklah Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya